Khususnya imbas daripada Korea Selatan yang memang mempunyai cash terbanyak ya di luar China dan juga sudah meningkatkan alertnya tuh kepada level yang paling tinggi gitu ya, berbahayanya. Itulah yang menyebabkan Kospi juga melemah tajam hampir 3 persen, walaupun ya yang lain Nikkei dan lain-lain kita juga termasuk tidak terlalu sampai 3 persenan ya, 1 persen. Maksudnya diantara dibandingkan dengan Korea Selatan masih mending lah ya. Kemudian kita lihat juga coronavirus, ternyata makin kemari makin gak berhenti-berhenti gitu ya. Terus aja penyebarannya sangat luas dan sangat cepat. Terlihat hari ini juga tadi pagi China udah memberitahukan 150 kematian lagi ya. Sehingga total kematian tuh sudah mencapai hampir 2.500. Kemudian total kasus yang terkonfirmasi ada di 65 ribuan di China saja. Itu belum lagi nanti di Eropa sudah kena ya di Italia. Dan di weekend itu udah banyak banget penjangkitannya. Padahal sebelum weekend di hari Jumat cuma beberapa ya puluhan. Sekarang udah mencapai ratusan. Itulah yang ditakutkan pasar ini bukan hanya di Asia saja. Ini udah hampir ya ke Eropa. Di Amerika, USA juga sudah. Kemudian di Asia Timur Tengah ada Libanon, Iran juga yang kena ya. Itulah yang menjadi ketakutan pasar. Nanti juga global supply chain dari negara-negara berkurang. Aktivitas perdagangan berkurang. Ditakutkan. Itulah yang melemahkan nanti global growth juga ujung-ujungnya seperti itu. Baik, ini selain ketakutan dari pasar. Menarik juga apabila kita membandingkan dengan bagaimana upaya dari pemerintah China sendiri untuk berusaha mewadahi dampak dari pelambatan ekonomi yang ada. Kemarin kita mendengarkan kabar bahwa China kemudian memberikan stimulus berupa pinjaman jangka menengah sebesar 29 miliar dolar Amerika Serikat. Dan dikatakan pemerintah China juga akan melakukan merger untuk beberapa lini usaha dan bisnis yang ada di China sendiri. Apakah dampak dari hal ini dapat kita katakan kurang dapat meredam efek dari wabah virus corona ini? Ya, nampaknya memang khususnya ketika ada pemerintahan dari pemerintah China untuk melakukan hal tersebut, pasar nampaknya berdapat selega cukup ya. Apalagi waktu itu virusnya juga udah agak berkurang gitu. Growthnya walaupun masih bertumbuh, tapi dengan kecepatan yang lebih melambat gitu. Tapi ternyata dipatahkan dengan oleh penyebaran yang sangat luas ke beberapa negara-negara lain juga yang banyaknya juga beberapa terjangkit dengan, maksudnya yang terjangkit itu tidak punya histori travel kepada China juga. Jadi, dan juga mungkin sedikit yang memang berinteraksi dengan orang yang barusan dari China gitu. Maksudnya, makin tidak jelas untuk penyebarannya ini, sehingga ditakutkan juga walaupun ada stimulus-stimulus yang diharapkan memang bisa mendongkrak gitu ya. Setidaknya tidak terlalu jatuh dalam growth daripada China yang memang juga berimbas juga kepada ya termasuk mitra dagang yang besar seperti kita juga dan juga memang kepada global seperti itu.